Selamat malam dan shalom Saya ucapkan kepada Bapak Ibu Jumat dan Sepatisan GKI Citra Raya Pada malam ini, Rabu 7 Juli 2021 Kita diberi kesempatan lagi untuk merenungkan firman Tuhan Saya mengajak kita berdoa supaya kita sungguh dapat membaca firman Tuhan Merenungkannya, mempelajarinya agar kita memiliki kemampuan untuk menerapkannya dalam hidup sehari-hari Supaya kita diberkati Tuhan di dalam merenungkan firman ini Saya mengajak kita semua berdoa, mari kita berdoa Bapak di surga, Bapak yang terus mengasihi kami Kami datang ke hadiratmu dengan ucapan syukur Sebab Tuhan baik selalu menyertai kami Kami diberi kecukupan sehingga kami dapat beraktifitas dengan baik Kami hendak membaca firman Tuhan Mohon roh kudus mencerahkan hati pikiran akal budi jiwa kami Agar firman ini tidak hanya sementara dan lewat demikian saja Melainkan boleh mengendap kami belajar Dan firman ini menuntun hidup kami di dalam mengaruhi segala hal yang kami hadapi di dunia ini Bapak di surga, ini doa kami, kami naikkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, amin Sekali lagi saya sampaikan selamat malam Saya mengajak kita membuka dari Zakaria pasalnya yang kedua Saya membaca ayat 8 Kalau sudah ditemukan Bapak Ibu sekalian Saya akan membaca untuk kita semua Dari kitab Zakaria pasalnya yang kedua Ayat ke-8 seperti ini Bunyinya Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam Yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenal bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya Demikian firman Tuhan Kepada Zakaria Untuk bangsa-bangsa Tentang Israel Yang dikatakan sebagai biji matanya Tema malam ini pun Tema yang berkait dan berdasar pada firman itu Diberi judul jadi biji mata Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Sebelum kita jauh menyelami akan Akikat dari firman ini Ada pertanyaan Siapa mau menjadi Buddha? Tidak seorang pun Buddha itu identik dengan penderitaan Kesengsaraan Ketertindasan Pahit getir Israel Israel pernah menjadi tawanan Bahkan menjadi Buddha Ketika Dia dibuang ke Mesir Ke Asyur Ke Babel Ada banyak sejarah Yang tercatat di Kisah-kisah di dalam perjayaan lama Bagaimana Israel Sebut saja menerima Akibat Atas tindakan Sikapnya Yang Memberuntak dan Membelakangi firman Tuhan Tetapi Akhirnya Tuhan mendengar Seruan mereka Mendengar Ceritan mereka Lalu Melepaskan mereka Nanti Israel jatuh lagi Dan Tuhan Hajar lagi Israel harus menanggung Konsekuensi Dan seperti itu berulang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Sesungguhnya Israel Dikatakan Tadi di Zakaria Pasal yang kedua Ayat 8 Adalah biji mata Tuhan Ini perjanjian Tuhan Alah Bapak Di surga Elohim Alah Zahweh Yang Hari ini kita kenal Sebagai Tuhan Yesus Kristus Menyatakan Israel itu Biji matanya Biji mata Tuhan Siapa yang menjamah Siapa yang mengganggu Itu sama dengan menjamah Dan mengganggu Biji mata Tuhan Demikian juga Orang-orang yang percaya Yakni Orang-orang yang Mengaku Tuhan Yesus Adalah penebus Akan dosa-dosanya Dan Mau Belajar untuk taat Kepada firmannya Itu Dikatakan Menjadi Biji mata Tuhan Jadi Tidaklah berlebihan Jika dikatakan Bahwa Israel Hari itu Dan Hari ini juga Kita Orang-orang percaya Yang sudah Dipaptis Mengaku Menyatakan Kita Sungguh berdosa Dan Ikut Di dalam Penebusannya Maka kita pun Menjadi Biji mata Tuhan Kiranya Tidak berlebihan Jika Kita Bukan orang Serampangan Bukan orang-orang Sembarangan Karena Siapa tidak Menyayangkan Biji mata Siapa yang Memperlakukan Biji mata Dengan Sembarangan Dan Kalau kita Dikatakan sebagai Biji mata Tuhan Kita bisa Membayangkan Merasakan Seperti apa Perlakuan Tuhan Terhadap Kita Kita Biji matanya Apa Ibu yang Dikasih Tuhan Itu yang Perlu kita Sadari Kita Saya Mengajak Membaca Kembali Masmur Pasalnya Yang ke 139 Saya Mengajak Kita Membaca Masmur Pasal 139 Ayatnya Yang ke 13 14 Dan 16 Kalau Sudah Kita Dapat Saya Membaca Untuk Kita Semua Demikian Firman Tuhan Sebab Engkau Yang membentuk Buah pinggangku Menenun Aku Dalam Kandungan Ibuku Aku Bersyukur Kepadamu Oleh karena Kejadianku Dasyat Dan Ajaib Ajaib Apa Yang Kau Buat Dan Jiwaku Benar-benar Menyadarinya Ayat 16 Matamu Melihat Selagi Aku Bakal Anak Dan Dalam Kitabmu Semuanya Tertulis Hari-hari Yang Akan Dibentuk Sebelum Ada Satupun Daripadanya Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Sudara Sekalian Kalau Kita Renungkan Dalam Masmur Ini Nanti Ada Amsal Ada Pengkotbah Ada Banyak Yeremia Yesaya Dan Sebagainya Tapi Khususus Untuk Masmur Ini Daud Mengaku Merasakan Betapa Tuhan Tidak Sedar Retorika Hanya Berfirman Jadi Selesai Tidak Tetapi Tuhan Dengan Tangannya Kejadian Kita Ini Ajaib Kalau Kosmos Yang Lain Bumi Jagad Ini Bulan Bintang Galaksi Semuanya Diciptakan Dengan Jadilah Maka Engkau Jadi Coba Bapak Ibu Buka Lagi Di Kejadian Awal Awal Manusia Ini Kejadian Dahsyat Kata Daud Nanti Di Dalam Rujukan Di Kejadian Bahwa Kita Dibuat Oleh Tangan Tuhan Oleh Tangan Alak Dijadikan Dari Tanah Dibentuk Lalu Diembuskan Roh Kehidupan Itu Tidak Dilakukan Untuk Pohon Untuk Burung Di udara Untuk Ikan Di laut Untuk Binatang Yang Berkemeriapan Berlari-lari Di daratan Tetapi Untuk Manusia Tuhan Menghususkan Melakukan Ini Secara Empati Penuh Dengan Roh Hidupannya Sehingga Manusia Dikatakan Oleh Firman Tuhan Juga Segambar Dan Serupa Dengan Allah Ini Dahsyat Tidak 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 Berlebihan Daud Mengatakan Kejadian Kudasya Membentuk Buah Pinggang Luar Biasa Bapak Ibu Yang Dikasih Di Dalam Tuhan Kita Adalah Manusia Manusia Ciptaan Allah Yang Oleh Orang Yunani Dikatakan Kosmologi Khususus Untuk Penciptaan Manusia Ini Sebagai Poema Orang Inggris Menyebutnya Boom Terus Di Indonesia Menjadi Puisi Puisi Adalah Karya Yang Agung Indah Sebenarnya Definisi Itu Tidak Lengkap Tapi Kita Tangkap Secara Simple Agung Indah Kenapa Agung Indah Apakah Karena Kita Cantik Apakah Karena Kita Ganteng Hebat Mungkin Kita Memang Cantik Ganteng Hebat Tetapi Terlebih Keagungan Itu Terletak Pada Siapa Pencipta Kita Siapa Tuhan Itu Tuhan Itu Agung Ciptaannya Tak Bisa Ditawar Tawar Lagi Adalah Ciptaan Yang Agung Yang Idah Karya Yang Elok Tetapi Sebentar Sebelum Kita Serius Serius Itu Dikatakan Keindahan Yang Seperti Apa Saya Biasa Biasa Saja Penampilan Pas Pas Sih Saya Kepandayan Keterampilan SKBM 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 Itu Artinya Ketika Kita Ujian Syarat Kelulusannya Hanya Batas Minimal Kalau SKBM Untuk Matematika 7,5 Begitu Nanti masih Sekolah Punya Standar Kelulusan Ya Saya Cuma 7,5 Bahasa Indonesia 7,5 Ya Lulus Agama 80 Lulus Olahraga 70 Pokoknya Minimal Yang penting Lulus Yang Paling Bodoh Sudah Lulus Ya Saya Ikut Lulus Ada Yang Seperti Itu Bapak Ibu Saking Rendah Hatinya Atau Saking Rendah Dirinya Atau Saking Tidak Percaya Dirinya Kekayaan Ya Jauh Dari Kaya Saya Bukan Keterunan Dinasti Yang Hebat Bahkan Di mata Orang Lain Ada Kalahnya Kita Di Under Estimate Itu Tidak Dapat Dipungkiri Bahwa Di antara Sesama Manusia Apalagi Kalau Dia Tidak Mengenal Tuhan Kadang Melihat Sesamanya Secara Under Estimate Saya Pernah Didatangi Seorang Siswa Ketika Masih Menjadi Pengajar Dulu Atau Pendidik Begitu Yang Didatangi Pak Dia Certakan Ya Mungkin Curhat Lebih tepat Curhat Mencurhatkan Guru Guru Seorang Guru Seorang guru Tanpa Bermaksud Mengagungkan Diri Pak Saya Oleh Seorang guru Dikatakan Kamu Itu Dari Dulu Tidak Bisa Apa Apa Sampai Hari Ini Tidak Bisa Apa Apa Dan Seterusnya Tidak Bisa Apa Apa Dia Under Estimate Disebut Tidak Bisa Apa Apa Betapa Pahit Betapa Luka Hatinya Ada Seorang Pendidik Mengatakan Kepada Muridnya Tidak Bisa Apa Apa Padahal Dalam Ada Gium Pendidikan Itu Tidak Ada Siswa Yang Podoh Yang Ada Guru Yang Tidak Bisa Ngajar Ini Satu Gium Untuk Melecut Menstimulasi Supaya Guru Tidak Berkata Seperti Itu Pada Murid Kalau Ada Murid Yang Memang Kurang Gurunya Yang Harus Lebih Dipacu Lagi Untuk Membina Supaya Muridnya Tidak Ada Kata Kata Bodoh Jangan Malah Di Underestimate Sendiri Jadi Bapak Ibu Memang Secara Real Terjadi Underestimate Kita Dipandang Sebelah Mata Namun Tuhan Sendiri Mengatakan Engkau Adalah Bici Mata Namun Sebentar Untuk Menjadi Bici Mata Untuk Bertahan Menjadi Bici Mata Memang Tidak Gampang Gampang Amat Tidak Semudat Membali Tangat Seorang Dosen Senior Seorang Pendeta Yang Yang Ternama Seorang Penulis Buku Yang Luar Biasa Pernah Menyampaikan Pengalaman Hidupnya Itu Mendapat Perlakuan Yang Tidak Nyaman Waktu Masih Sekolah Dulu Sebelum Jadi Pak Pendeta Sebelum Menulis Buku Sebelum Menjadi Seorang Yang Ternama Ya Mengalami Pasang Surut Jatuh Bangun Waktu Masih Kuliah Waktu Masih Sekolah Pernah Waktu Ini Cerita Curhatan Dari Bapak Pendeta Yang Ibat Ini Dipanggil Namanya Namanya Dipanggil Kedepan Sambil Diumumkan Begini Ah Kedepan Kamu Kamu Juara Satu Nilainmu Nomor Satu Kamu Ranking Satu Wah Ini Pak Pendeta Ini Yang Waktu Itu Belum Pendeta Tersipu Tapi Penuh Tanda Tanya Karena Dia Tidak Merasakan Itu Pengalaman Dia Artinya Dia Tidak Merasakan Prestasinya Sebaik Itu Tapi Oke lah Karena Sudah Dipanggil Pak Guru Kedepan Dia Kedepan Sampai Di depan Hasil Ulangannya Diberikan Lalu Dia Katakan Nomor Satu Dari Belakang Tepuk Tangan Anak-anak Dipermalukan Seperti Itu Ini Kembali Lagi Ada Guru Guru Model Seperti Ini Bapak Ibu Teman-teman Saudara Sekalian Yang Dikasih Tuhan Isus Ini Sungguh Sebuah Sikap Kontraproduktif Dengan Apa Yang Tuhan Nyatakan Di Dalam Zakaria Maupun Di Dalam Masmur Yang Menyatakan Dasyat Kejadian Dan Tuhan Pelihara Saya Mungkin Ada Kalian Kita Mengalami Sesuatu Yang Tidak Nyaman Yang Pasang Surut Kita Tahu Toko-toko Alkitab Juga Mengalami Hal-hal Yang Pahit Tapi Tidak Ada Tempat Bagi Siapapun Dia Itu Layak Di Under Estimate Jadi Sebenarnya Sebagian Orang Memang Tidak Memahami Firman Tuhan Apa Ibu Yang Dikasih Tuhan Kita Dapat Memahami Adanya Orang-orang Yang Tidak Menyadari Ini Semoga Ini Bukan Kita Semoga Ini Bukan Orang Orang Yang Sudah Pernah Mengenal Tuhan Yesus Kalau Sampai Ada Seorang Murid Orang Yang Bergaul Rapat Dengan Tuhan Yesus Mengatakan Ini Saya Pikir Perlu Dipertanyakan Seperti Apa Pergaulannya Selama Ini Tapi Kalau Ada Orang Yang Menyatakan Itu Dan Ketika Kita Trisik Tidak Mengenal Tuhan Yesus Saya Pikir Tanpa Bermaksud Menghina Orang Itu Saya Pikir Ini Menandaskan Bahwa Firman Tuhan Ya Dan Amin Bahwa Ketika Orang Tidak Mengenal Tuhan Yesus Memang Orang Itu Tidak Layak Jadi Biji Mata Tuhan Orang Orang Seperti Itu Ya Orang Orang Yang Kalau Memakai Kata Yang Vulgar Orang Orang Yang Sedang Mengantre Dalam Kehidupan Kekal Kalau Sampai Hari Tuhan Dia Tetap Tidak Mengenal Tuhan Di Dalam Kategori Biji Mata Tuhan Yakni Kita Harus Mengenal Siapa Pencipta Kita Kita Tahu Koordinat Kita Ada Dimana Kita Tahu Koordinat Tuhan Ada Dimana Ya Kalau Ada Sumbu X Y Begitu Kita Di Posisi Minus Berapa Y Minus Berapa X Tuhan Ada Di Plus Berapa Y Plus Berapa X Seperti Itu Dalam Tidak Geometri Kita Mesti Mengenal Koordinat Kita Allah Pencipta Kita Kristus Penebus Kita Kita Adalah Maha Karya Allah Kita Diciptakan Menjadi Masterpiece Menjadi Karya Terindah Apalagi Ketika Kita Mengingat Bagaimana Sejarah Penciptaan Termasuk Tadi Pengakuan Daud Syakaria Di Dalam Menerima Firman Tuhan Kita Harus Menghargai Karunia Karunia Itu Jangan Meremehkan Apapun Yang Tuhan Ciptakan Apalagi Itu Selamat Kita Kita Hidup Untuk Kemuliaan Tuhan Kita Harus Selalu Mengembangkan Talenta Yang Kita Miliki Kita Harus Melaksanakan Pelayanan Dengan Baik Ini Satu Wujud Kita Tidak Berhenti Bahwa Saya Tahu Koordinat Tuhan Ada Di Surga Mulia Saya Ada Di Bumi Belum Cukup Setelah Tahu Ada Implementasi Untuk Mewujud Menyatakan Bahwa Saya Memang Tahu diri Siapa Tuhan Saya Dan siapa diri Saya Siap Melayani Pelayanan Bukan Supaya Saya Selamat Saya Sudah Selamat Saya Sudah Terima Karunia Tuhan Namun Pelayanan Pelayanan Harus Merupakan Sebuah Respon Etika Bahwa Seorang Yang Sudah Ditepus Sudah Dijadikan Biji mata Jadilah Biji mata Yang Baik Berfungsilah Sebagai Biji mata Yang Siap Untuk Melaksanakan Fungsi-fungsinya Bapak Ibu yang Dikasih Tuhan Yesus Kita Harus memiliki Kepedulian Kita Ada Dimana Kalau Kita Sedang Berjalan Di jalan Itu Diletakkan Seseorang Hal Apapun Kita Mesti Tahu Bahwa Ada Satu Hal Yang Penting Kenapa Kita Mesti Lewat Tempat Itu Itulah Kepekaan Kita Harus Selalu Menjadi Terang Terang Yang Berjaya Dan Orang Melihat Perbuatan Baik Yang Sifatnya Memuliakan Tuhan Bapak Ibu Saudara Yang Dikasih Tuhan Yesus Dengan Demikian Kita Layak Disebut Sebagai Pici Mata Tuhan Amin